Saudara, dua orang tewas dalam kebakaran 10 rumah di asrama Kodam 14 Sasanudin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu malam. Diduga penyebab kebakaran akibat korsletik listrik. Warga berusaha memadamkan api agar api tidak merambat kebangunan lain. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman terhambat. Api padam, dua jam kemudian, usai petugas Damkar Makassar mengerahkan 24 unit mobil pada madam kebakaran. Dua orang penghuni rumah yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas. Kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkar Makassar untuk diotopsi. Asrama Kodam Oke, untuk berapa unit Pak yang diterjunkan? Jadi kami dari Mako, kami terjunkan 17 armada. Kemudian bantuan dari timur, 4 armada. Dari duntana, 3 armada. Jadi semua itu 24 armada. Untuk proses pemadaman Pak, berapa lama Pak? Jadi kurang lebih 2 jam bisa terkendali. Kalau itu Pak, informasinya ada tadi yang sempat di evakuasi korbannya? Ya, memang ada. Tapi itu sudah di pihak berpainan yang mengevakuasi. Jadi ke rumah sakit Bayangkar, demikian. Tapi dua orang katanya informasinya Pak ya? Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.